Intro Itu reputasi yang cukup besar banget untuk EWS Band 1 dan 2 kemarin Dan kita selalu masuk box office Aku yakin walaupun di tengah musim pandemi kayak gini Pasti kita bisa box office lagi Intro Aku jujur sangat bangga dengan seluruh cast Dan terutama Mas Fajar Nugros sebagai sutradaranya Karena bener-bener ceritanya bisa dikemas sedemikian lucu Tapi tetap hangat banget ceritanya dan relate banget sama kehidupan di dunia nyata gitu loh Kayak lucunya tuh kayak lucu bukan yang lucu maksa gitu Itu yang kayak komedi maksa tapi kayak bener-bener naturally lucu banget Dan aku super proud atas kerja keras kita semua gitu Talent, kru, sutradara semuanya, produser juga Jadi aku seneng banget Aku jujur disini kan sebagai Marion berbahasa Bali ya kan Jadi jujur aku tuh gak ngerti sama sekali bahasa Jawa Mereka tuh aku gak ngerti Jadi pada saat reading waktu itu juga aku kayak nih kalian ngomong apa Jadi mereka lagi jokes nih lagi ngelucu misalnya lagi misalnya scriptnya lagi lucu Tapi aku gak bisa ketawa karena aku gak ngerti Kalaupun aku mau ketawa kayak telat gitu loh Kayak mesti dijelasin Ini apa sih artinya apa sih artinya Oh iya lucu Dan menurut aku ini adalah salah satu film yang bisa banget di contoh dan baru banget Karena Yowish Band ini udah sampai ada satu, dua, dan tiga udah pengemarnya udah banyak banget Dan aku yakin ini semua karena memang mengangkat budaya yang emang beragam banget Termasuk bahasanya disini yang emang beragam banget gitu Jadi itu yang bikin menarik di film ini Kita kan di musim pandemi kayak gini ya Dengan untungnya sekarang bioskop udah pada kembali aktif dan buka lagi Dan kita bisa nonton lagi ke bioskop dengan protokol yang pastinya Dan aku yakin ini pasti jadi salah satu go to film atau movie yang bikin kalian semua Pasti bakal kayak seneng dan ketawa dan menghibur banget Dan ceritanya juga relate banget Jadi gak nyesel deh pasti nonton Yowish Band Nah ini kan? Iya emang sih Itu reputasi yang cukup besar banget untuk Yowish Band 1 dan 2 kemarin Kita sampai 1 juta penonton dan kita selalu masuk box office Tapi berhubung dengan apa namanya pandemi sekarang ya kan Kapasitas bioskop juga harus menurun dan segala macam Tapi pastinya kita goals itu pasti ada Dan aku yakin dengan film yang sangat bagus ini Pasti semua orang bakal kayak ngomongin dan pasti bakal kayak Nonton dong, nonton dong, nonton Dan aku yakin walaupun di tengah musim pandemi kayak gini Pasti kita bisa box office lagi Pasti kita bisa box office lagi